Hai imas was lagi temunai was was itu empunya ya teman-teman dan kali ini kita dibawain printer printer ini ya printer ini katanya yang punya itu sama empunya disudah diberikan perpatnya Hai jadi empunya membeliin seberpat dan suruh masang saya juga enggak tahu nih rusaknya apa kita coba akan pasang ini errornya ketika dibuat nge-print nge-bling 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 alias kedip-kedip ya nge-bling lima kali nge-bling lima kali nyampe tujuh kali Ayo kita akan proses nah ini kita akan coba ganti kita sudah panasi solder kita pakai soldier biasa tidak pakai blower ya jadi dipakai solder biasa kita lelati apa gila-gila nih itu itu song ini jenis itu ya teman-teman setelah ditemplek idu seperti itu melalui diberi tenal ya gunakan solder yang rotok panas sing panas ya Hai jadi tidak perlu di ujuli dari tempat PCB nya ya Nah seperti ini ditekan terus kanan kiri kanan kiri hingga ujul ya isinya ya tapi butuh waktu yang lama tapi enggak enggak masalah daripada ngusuli kesuen Oke kita proses dulu ya Hai nah akhirnya lepas juga ya isinya kemudian kita ambilkan IC yang baru nih isinya baru jadi pin titik nomor satunya itu di sebelah sini ya ini ada titik putih jadi ini kita pasin alias kita lenceng-in lenceng-in Hai benar-benar aku cinta aja ya iya Hai panjang-anjang lagi lenceng tok nah kita akan solder dulu sebentar ini agak kecil takutnya melebir malah tan saya jangan rusak setelah kita pasang kita akan coba bersihkan dulu ya pakai tiner biar tidak konslet di tunul-tunul pakai tisu yang sudah kita beri tiner ini tisu magic biar tidak bisa ngaceng ya teman-teman lho iya ya kita bersihkan dulu dan kita keringkan siapa tahu nanti mau dicoba sama yang punya dan teman-teman baik ini review dari saya yang tadi dandan dimas dikabrindo service printer yang tadi PIXMA IP2870S yang tadi diganti di IC e-prom nya di dalam sini tadi waktu disana nggak bisa eh nge-print nggak bisa nge-print terus habis itu catreadnya tulisannya catread warnanya tidak terbaca kode errornya kalau nggak salah 18 berapa tadi ya nggak sempet sempet nge-rekam tadi karena eh nyari caranya terus habis itu sekarang sudah bisa ini untuk nge-print sudah bisa saya coba nge-print printernya sudah ngerima perintah oke saya hanya pakai yang black saja karena catread warnanya sudah setengah mati jadi saya pakai yang black aja walaupun walaupun setengah mati juga tapi tetap harus terpasang di IP2870S ini saya klik OK karena barusan saya ganti pakai catread hitamnya saya ganti baru memang catread yang hitam yang sebelumnya memang sudah minta ganti printernya sudah ngerima perintah lagi dan siap untuk di print sudah bisa nge-print lagi dengan hasil yang maksimal ya ya hasilnya maksimal nggak ada burus caranya caranya kok bisa jadi lagi ya gimana ya tadi waktu ada error disini error catread warnanya itu masangnya nggak pas bahasanya seperti itu bahasa Inggris nggak arti aku mas pokoknya aku yang ngerti ini bahasa Jowo jadi mau masangnya nggak pas saya bersihkan pinnya saya bersihkan dan kuningannya itu Bunda bisa-bisa akhirnya saya jengkel terus ketika ada perintah seperti itu saya tekan tombol power ini saya tekan tombol powernya saya tahan tekan tahan ya tekan tahan tombol powernya sampai lampu kuning disini bergedip tiga kali ketik 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 nah setelah itu perintah yang disini hilang kemudian eh eh printer bunyi gerdak gerdak gitu saya nggak tahu apa ada tikusnya di dalam nggak mudeng saya terus kemudian ada perintah lagi disini ada error lagi ada error itu kayak treat hitam juga seperti itu katanya enggak terpasang secara pas kemudian saya tekan lagi di sini tekan tahan sampai lampu kuningnya hidup tiga kali cetek 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 setelah itu saya lepas lagi dan disini perintahnya hilang kemudian bisa printing lagi melakukan print lagi printernya jadi reviewnya seperti itu kalau eh sehabis ganti IC e-prom berarti kita harus menyesuaikan dulu dengan kathritnya dan IC e-prom nya mungkin nginstal kali ya bahasanya seperti itu Hai saya kira cukup sampai disini Mas Gabri mudah-mudahan ini membantu konten anda dan mendapatkan beberapa rupiah hehehe hehehe